Persib Bandung kian menakutkan setelah tak terkalahkan dalam 11 pertandingan terakhir. Meski begitu, sang pelatih, Bojan Hoda menilai masih ada pekerjaan rumah yang diperbaiki anak asuhnya. Terkini, Persib mencuri 3 poin dari markas Madura United di Stadion Gelora Bangkalan, Rabu, 1 November 2023. Walaupun anak asuhnya sukses merebut kemenangan, Bojan Hoda melihat masih ada beberapa hal yang diperbaiki. Mungkin masalah kami ada di lini tengah karena Deddy, Kusnodar, dan Mark, Klok, tidak hadir, jadi bisa dirasakan perbedaannya. Namun, masuknya Esra, Walian, di babak kedua berjalan dengan sangat baik, ucap Bojan. Juru taktik asal Kroasia itu memastikan akan ada perbaikan pada laga berikutnya. Mungkin itu hal yang harus diperbaiki untuk laga berikutnya, tetapi pada intinya kami bisa mendapat 3 poin, tukas Bojan. Berita lainnya, Bojan apresiasi kontribusi Esra. Bermain di posisi baru bukan menjadi kendala bagi Esra Walian. Striker bernomor punggung 9 ini tetap tampil apik saat memainkan peran sebagai gelandang saat Persib menghadapi Madura United. Selain menjadi penyeimbang di lini tengah, Esra tetap tajam dalam melakukan serangan, termasuk memberi asist kepada Nick Kuipers. Pelatih Persib, Bojan Hodak mengaku senang karena banyak pemain yang bisa tampil di beberapa posisi seperti Esra. Dia bermain di posisi yang berbeda dari sebelumnya. Dia bermain sebagai gelandang bertahan dan menunjukkan banyak perkembangan. Itu bagus, karena kami punya satu tambahan pemain untuk mengisi posisi tersebut, kata Bojan. Bojan tidak menutup kemungkinan Esra untuk terus dimaksimalkan sebagai pemain tengah. Jadi kami ingin melanjutkan, tidak peduli siapa yang bermain sejak awal atau main di babak kedua, yang terpenting bisa memberi perubahan. Beckham, Putra Nugraha, ketika masuk juga memberi perubahan dan bagi saya itu hal bagus, ucapnya. Berita lainnya, Alasan Bojan tidak mainkan Madinda selama 90 menit. Gelandang Persib, Levi Madinda kembali tidak turun selama 90 menit. Kali ini, sang gelandang diganti pada menit 85 oleh Victor Ibonevo. Bojan Hodak pun memaparkan alasan kenapa dirinya mengganti Madinda di laga ini. Secara taktik, dia perlu menarik keluar sang pemain untuk memasukkan pemain dengan naluri bertahan. Karena timnya baru unggul tipis dan harus mempertahankan skor. Kami bisa mencetak gol dan skornya 1-0, lalu saya menarik keluar Madinda dan Ciro di menit 85. Sebab secara taktik, saya harus melakukan itu, ujar Hodak. Dia menyebut penting bagi tim untuk meredam ancaman dari tuan rumah yang ingin mengejar ketertinggalan. Karena itu wajar jika Madinda dan Ciro Alves ditarik keluar dan memasang pemain yang masih segar. Namun dia yakin bahwa pemain ini punya keinginan bermain selama 90 menit. Karena kami membutuhkan pemain yang lebih segar. Kedua pemain tersebut tentu ingin tampil selama 90 menit. Tetapi dalam 5 menit terakhir kami butuh seseorang yang kondisinya lebih segar dan membantu pertahanan, pungkasnya. Berita lainnya. Hen Hen Herdiana dikabarkan akan, comeback, dengan Persib Bandung, setelah status pinjamannya bersama tim Dewa United berakhir pada 1 Juli 2024. Kabar tersebut diperkuat oleh keterangan pelatih kepala Persib, Bojan Hodak yang mengaku terus memantau perkembangan Hen Hen di setiap pertandingannya bersama Dewa United pada kompetisi Liga 1 2023-2024. Menurut pelatih berkewarganegaraan Kroasia tersebut, Hen Hen telah bekerja sangat baik bersama Tangsel Warrior pada putaran pertama kompetisi musim ini. Hal itu terbukti dengan peringkat klasemen Dewa United yang saat ini berada di posisi ke-8 dengan 24 poinnya. Kami mengikuti semua pertandingan. Kami mempunyai pemain yang dipinjamkan seperti Hen Hen yang bermain sangat baik bersama Dewa United, ucap Hodak. Bersama Tangsel Warrior, Hen Hen sejauh ini sudah tampil sebanyak 13 pertandingan di lapangan hijau pada kompetisi Liga 1 2023-2024. Menarik dinantikan, akankah Lord Hen Hen kembali ke Persib di putaran kedua ini? Menarik ditunggu. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Terima kasih. Terima kasih.